Sayyidina Ali bin Abi Polib pernah berkata, Jauhilah tujuh perkara, maka tubuhmu akan terasa nyaman. Hatimu akan terasa tenang, hidupmu akan bahagia, kehormatan dan agamamu akan terjaga. Pertama, jangan meratapi masa lalu. Karena masa lalu bukan untuk diratapi, tetapi direnungkan. Betapa ruginya seseorang menghabiskan hidupnya hanya untuk meratapi sesuatu yang telah berlalu. Karena semua yang telah berlalu tidak akan mungkin pernah terulang kembali. Kalaupun terulang kembali, dimensinya pasti akan tetap berbeda. Masa lalu seharusnya dijadikan pelajaran untuk menjemput masa depan yang lebih menjanjikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Kedua, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Karena hal itu hanya akan menimbulkan kekhawatiran. Depresi, stres, mempengaruhi kesehatan tubuh dan terjebak dalam ilusi. Teruslah berpersangkah baik, karena jalan hidup setiap orang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Katakanlah bahwa sesuatu sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Ketiga, jangan menghina orang lain, jika apa yang engkau hina ada dalam diri. Berkacalah pada diri sendiri sebelum menghina orang lain, tanyakan pada diri sendiri, Pantaskah aku menghina orang lain? Padahal sesuatu yang aku hina dalam dirinya ada juga dalam diriku. Keempat, jangan meminta balasan dari pekerjaan yang belum pernah dilakukan. Karena hal itu sama saja akan menjatuhkan kehormatan dan harga diri kita. Orang lain akan menganggap kita tidak jauh berbeda dengan pengumis yang meminta-minta di jalanan. Kelima, jangan melihat sesuatu yang belum dimiliki dengan penuh ketamakan. Melihat sesuatu yang membuat kita termotivasi untuk mendapatkannya. Memang, tak ada larangan dalam agama, justru diperintahkan selama masih berada dalam koridor yang dibenarkan. Tetapi, jika sudah diikuti dengan ketamakan, hal itu melanggar aturan. Karena ketamakan akan menjerunguskan seseorang dalam perbuatan yang berlebih-lebihan dan tidak terkontrol. Keenam, jangan marah kepada orang yang terlihat tenang. Karena hal itu sama saja membangunkan singa dari tidurnya. Dan memancing kelaparan buaya. Jangan melihat orang tenang tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam ketenangannya, ia berusaha menahan amarahnya. Kapan amarahnya keluar, maka ledakannya seperti bom yang mematikan. Berusahalah tenang dalam keadaan apapun. Menghadapi sesuatu dengan kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah dan memperkeruh masalah. Ketujuh, jangan memuji orang yang tidak tahu diri. Karena orang yang tidak tahu diri, semakin dipuji, semakin menjadi jadi. Dan tidak akan menemukan jalan untuk mengkoreksi dirinya. Boleh jadi hari ini dipuji, tetapi bisa jadi esok harinya, ia justru menghina dan menjatuhkan kita pula. Jadi, berhati-hatilah dalam menguji orang lain, apalagi menguji orang yang tidak tahu diri. Wallahu'a'lam